Oke, sekarang gue sudah berada di dalam interior Suzuki Genie 2021 Ah, interiornya klasik banget ya Halo semuanya, balik lagi di vlog gue Hari ini gue masih ada di Astina Mobil, Bandung ya Ini tuh showroom mungkin satu-satunya di Bandung yang bertemakan garden Enak banget Nyaman kalau main kesini tuh enak banget ya Dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit mobil yang ini antik dan langka Ini tuh Suzuki Genie, ini tahun 2021 Dan kenapa ini mobil masih ada plastik-plastiknya Di sini ada plastik, di sini ada coret-coret, di atas juga ada plastiknya lagi Karena mobil ini tuh masih baru Masih baru dari dealer Tadi juga pas gue masuk ke dalam itu baunya masih bau mobil baru yang dari dealer Jadi masih keren banget mobilnya Dan ini antik ya, jarang banget di Bandung yang punya mobil ini Karena waktu pas peluncurannya pun pas kita mau pesen atau SPK, Inden Itu luar biasa, luar biasa lama Jadi kebetulan sekarang mobilnya ada Di Astina Mobil, jadi buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini Si ganteng ini bisa langsung aja datang ke Astina Mobil ya, Bandung Oke, terus sekarang kita bakal bahas ini mobilnya Suzuki Jimny 2021 yang dipake sama Om Fitra Eri, Rituan Hanif, Om Mobi Kemarin pas di Jimny Challenge Ini gue ketemu langsung sama mobilnya Kita bahas dari mukanya dulu Oke, lihat mukanya Selayaknya mobil Jeep Mukanya ganteng, laki, cowok Jadi laki banget meskipun memang ukurannya mobil ini tuh gak terlalu besar Jadi cocok buat orang-orang segede gue Jadi gue kan kecil, jadi kalau bawa mobil ini gak kegedean gitu mobilnya Terus disini ada grill Grillnya gede Dan ini juga Dia warnanya hitam doff Keren Bawahnya bempernya Terlihat kekar Mantep Ini juga disini ada headlamp Headlampnya klasik ya Bulat Tapi meskipun dia desainnya klasik Ini dia Menggunakan LED projector Jadi lampunya dia memakai LED Jangan macem-macem loh Biarpun mobil desainnya klasik seperti ini Sini ada LED projector Di bawahnya disini ada lampu senja Dan ini lampu senjanya LED juga sama Jadi mobil ini sudah kekinian Keren Disini ada lampu sen Yang ukurannya memang gak terlalu besar Jadi kecil ukurannya Dan ini dia masih menggunakan bohlam Foclaimnya juga dia masih menggunakan bohlam Tapi disokin gak masalah Karena Foclaim itu ada beberapa orang yang Seleranya Kalau foclaim harus pakai lampu kuning Atau bohlam biasa Dibanding lampu LED Katanya bisa lebih tembus kabut Atau seperti apa Itu sesuai selera ya Kalau teman-teman seleranya ini Kembenaran banget Mobil ini masih menggunakan Bohlam biasa Ganteng ya Dan disini juga ada Ini semprotan Ini semprotan untuk headlamp Jadi ngingetin gue sama Pak Jero ya Pak Jero juga punya yang kayak ginian Jadi bisa disemprot Keren Kalau Mercy Itu ada ininya Ada wiper Kalau Mercy dia ada wipernya Kalau ini enggak ya Jadi sama kayak Pak Jero Oke Mantep depannya Ganteng Sekarang kita ke bagian samping Kita lihat sampingnya sini Ini bagian sampingnya Yang tadi gue bilang Mobil ini tuh Dimensinya Enggak Gede Jadi kecil Jeep Tapi ukuran kecil Gak terlalu panjang Dan tingginya pun Ini enggak terlalu tinggi Mobil ya Masih kelihatan pendek Enak Terus Kita sekarang bakal lihat Ininya dulu nih Dari sini nih Dari depan sini Selayaknya mobil Jeep Dia ada Over fender yang cukup besar Dan ini warna hitam Dove Ada lampu Lampu side nya juga Dia di fender Terus Ke bawah sama Hitam dove juga Sampai ke belakang sini Ini gede banget Selayaknya Jeep Jadi meskipun kecil Mobil ini kelihatan Laki Terus Ban Lihat bannya Ini Mungkin kalau velg Melihatnya yang ini ya Karena yang itu Dia masih ditutup sama Plastik Karena mobil ini masih baru Nah Untuk di bagian Velg Mobil ini Dia menggunakan Ukuran Ring 15 Jadi ringnya menggunakan Ring 15 Dan desain velgnya tuh Menurut gue Keren ya Desainnya tuh Maco gitu Dan dia Single tone ya Enggak two tone Terus disini juga Profil ban Dia menggunakan 195 per 80 Menggunakan Dunlop Grand track Jadi cukup besar ya Si ban nya Terus Apalagi Lihat Oh iya Kalau yang belakang Dia Remnya masih menggunakan Tromol Yang depan sudah Pasti menggunakan Disc brake Do Sepionnya Lihat Sepionnya kotak Jadul banget ya Seneng gue Kalau ngelihat Sepionnya yang kayak gini Jadul Terus disini juga Door handle nya Masih yang lama banget Model nya model cungkil Enggak ada smart key nya Tapi disini dia ada Untuk kunci ya Jadi bisa dikunci Tapi mobil ini juga Sebenernya Udah pake remote Si kuncinya Jadi tenang aja Enggak usah Enggak usah panik lah Ngeliat Oh ini Masih Seperti jadul gitu Kan enggak Cuman Keliatannya aja Cuman ini udah pake remote kok Terus Ini buat bensin Di atas Dia polos ya Enggak ada apa-apa Oh iya Untuk informasi mobil ini tuh Tipe yang Single tone Bukan yang two tone Ya harganya nanti aja Terakhir gue sebutin Ya biar temen-temen penasaran Kacanya seperti ini Kotak Yang depan juga Ini kebetulan Kacanya lagi dibuka Sama gue tadi Ini nih kacanya Klasik banget Seperti Jim nih Kalo jaman dulu Ada katana ya Ini tuh mirip banget Keren Asli keren loh Naksir gue sama mobil ini Liat belakangnya yuk Nah Ini adalah bagian belakang Dari si Suzuki Jimny Ada emblemnya Jimny all grip Kenapa disini Ada emblem all grip Karena mobil ini Bisa 4 wheel drive Jadi bisa 4WD Kecil-kecil Jangan dianggap remeh Liat desainnya Kotak Kayak hardtop Keren ya Di atas ini dia ada Hyman stop lamp Ada semprotan ini Buat air Semprotan ke kaca belakang Dan kaca belakangnya Dia sudah dikasih panel pemanas Atau rear defogger Disini juga ada rear wiper Tidak ketinggalan Nah ini Ini tuh door handle Untuk membuka si bagasinya Di bawah ada Emblem Suzuki Terus di paling bawah sini Ada bumper Bumpernya keliatan kekar Dan ada stop lamp Jadi stop lamp itu disini Ini stop lamp Sebelah sini stop lamp Yang warna merah Disini yang warna kuning Dia ini tuh Lampu sein Dan satu lagi Lampu mundur Dan semuanya Masih menggunakan Bola lamp biasa Tapi gak apa-apa Ini kan gym nih Terus kita buka sekarang Oh Ini ada ininya ya Semacam ada pegasnya Tuh ini Ini ininya Jadi kalau misalkan kita buka Gak kayak yang zaman dulu Kan zaman dulu Kalau dibuka tuh berat ya Tuh Enak banget Gak ada berat-beratnya Terus Biasanya kan Kalau mobil-mobil jeep gini Dia ada Ban di belakangnya Atau konde Yang biasa gue bilang Ini sebenarnya ada Disini nanti tinggal dipasang aja Tuh Udah ada titik-titiknya disini Ini untuk Lubang Si bautnya Nanti bisa dipasang Bannya disitu Karena mobil ini baru Jadi bannya masih ditaruh disini Jadi belum dipasang Nih liat bannya nih Ini ban serap Oh Kelihatan gak sih Nih Ini ban serap Ukurannya sama Jadi dia bukan space saver Ukurannya sama Desain velaknya sama Sama yang dipakai Dan ini bagasi Ini tuh sebenarnya bisa Ada jognya sih Cuman Karena disini Ada ban Taruh disini Jadi kita gak bisa Ngeliat Jog baris belakangnya Kalau ditegakin Seperti apa Tapi kalau misalkan Dilipat Ini Jog baris Baris belakang Kalau dilipat Itu dia gede Bisa naruh Bisa taruh cover Ukuran Mungkin ukuran besar Bisa masuk Ini juga Ini pakai bahan Plastik ya Ininya Ada penyimpanannya Juga di dalam Ini ada Seat belt Ini buat Apa namanya Buat Penumpang di Balis belakang Kita tutup lagi Simple ya Kalau Mobil-mobil Wah Nutupnya enak ya Serasa Emang jeep sih Mobilnya Jadi khas jeep Kalau nutup Oke Itu dia eksterior Dari mobil Jimny Suzuki Jimny Sekarang bagaimana interiornya Let's go Kita lihat interiornya Oke Sekarang gue sudah Berada di dalam Interior Suzuki Jimny 2021 Interiornya Klasik banget ya Speedometernya Kotak Ada pegangan Gini Oke Katana Jaman dulu Gue inget Dulu punya Katana Saudara gue Punya Katana Itu Mirip banget Kayak gini Bentukannya Mirip kayak gini Terus Disini yang unik Di door handle Ini door handle Bukan door handle Maksudnya Door trim Door trim Jadi memang dia masih menggunakan Disini hard plastik semua Gak ada soft touch Door handle nya Dia berwarna chrome Terus disini ada hand grip Pegangan Ada sedikit armrest Ada ini Ini bukan cup holder Buat naro-naroo Majalah Mungkin bisa Handphone bisa Ada speaker nya Tapi disini Gak ada Power window nya Dimana power window nya Power window nya Ada disini Ada di tengah Dia cuma dua Kanan kiri Yang kanan Dia sudah menggunakan auto Dan yang kiri Dia belum Belum auto Jadi disini ada power window nya Kalau zaman dulu kan Gue inget tuh Buat buka jendelanya tuh Disini Dan itu diengkol Kalau sekarang gak Udah elektrik Oke sekarang kita Lihat dashboard nya Dashboard nya keren banget Mengingatkan gue pada Zaman dulu Pas gue kecil Pernah Pake mobil ginian Tapi Cuman jadi penumpang Karena dulu Waktu kecil Gue belum bisa nyetir Oke Bahan Disini semuanya Masih menggunakan Hard plastic Gak ada soft touch Sama sekali Oke Tapi desainnya oke banget Ini kisi AC Sebelah sini Ini kisi AC nya bulat Bisa diputer 360 derajat Keren Sini juga ada sambungan Seperti Kayak gini Tapi jadi nyambung Sampai sini Keren banget Terus Sebelah sini juga ada Ini tuh Headlamp leveling Dia sudah menggunakan Headlamp leveling Terus disini juga ada Electric track Electric mirror Dan juga ada Auto folding Mobil ini sudah Menggunakan Auto folding Canggih Desain Instrument cluster Disini Instrument cluster nya Klasik banget Dia RPM nya Dia masih Menggunakan Analog Terus Speed nya juga Dia masih menggunakan Analog Tapi di tengah sini Kalau kita nyalain Dia ada Instrument cluster nya Maksudnya ada MID nya sedikit Kecil Disitu ada beberapa Informasi Seperti suhu Disini ada suhu 28 derajat celsius Ada jam digital Gear position Dan bensin Oke Kalau misalkan Dipindahin Bisa dipindahin gak sih Mode Ini mode info Nah ada Kilometer per liter Terus ada lagi Average Terus ada lagi Range Ya Habis Jadi dia balik lagi Ke kilometer per liter Dan ini Odometer nya Mana sih Coba kita cari Odometer nya Nah odometer nya Kok gak ada ya Odometer nya Dimana Coba Gue gak bisa Ngeliat Odometer nya Range Range Kilometer Range Range Ini kok Gak ada odo nya Odo nya mana ya Yang mana sih Ini gak bisa pindah Oke Pokoknya seperti itu Ya Informasinya memang Gak terlalu banyak Tapi Menurut gue Simple dan padat Ya si mobil ini tuh Terus Disini ada Desain steer Desain steer nya Gue seneng Karena dia gak terlalu gede Dan ini Pengaturan steer nya Sudah Tilt Tapi sayang Dia belum bisa Teleskopik Tapi sokelah Gak apa-apa Karena mobil ini Memang Didesain seperti ini Ya Tuh Keren ya Terus disini juga ada Pengaturan steer nya Juga ada Disini buat info tadi Buat di MID nya Terus ada Tombol audio String switch Disini ada Bluetooth telepon Disini ada Cruise control Oke Nih kuncinya Kuncinya Klasik banget ya Kuncinya seperti ini Ini ada Remote nya juga Sini Buat Ngunci pintu Dan ngebuka Ngebuka kunci Terus Bagian tengah sini Head unit Head unit nya Dia sudah Menggunakan Touch screen Sudah pasti Kita lihat tuh Ada ininya Suzuki Dia dari JVC Kita lihat Nanti Ada pengaturan Apa aja Di dalam Head unit nya Tapi dia Lama Ini loading nya Nah Oke Kita lihat disini Disini ada radio Yang sudah pasti ada radio Kita lihat menu Disini ada weblink BT audio USB Terus ada Radio nya juga Oh ini untuk Power off nya iPod AUX Terus Spotify Ada Spotify disini Ada audio V off Ya Sudah Jadi kayaknya Mobil ini Se head unit nya Belum support Apple CarPlay Dan Android Auto Ya sayang sekali Tapi Yaudah lah Gak apa-apa Terus Di bawah sini Ada dua buah Kisi AC Yang model nya Gue suka banget Ya Model nya lucu Gitu Keren Tengahnya ada lampu hazard Warna merah Terus disini AC Meskipun mobil ini Berpenampilan Klasik Klasik Atau jadul Tapi lihat dong Panel AC nya Digital Panel AC nya Digital Di tengahnya disini Ada Untuk Layarnya Terus disini juga Gak ketinggalan Mobil ini Sudah memiliki Auto climate AC nya Terus Yang paling unik Mobil ini juga Sudah disediakan Heater Sebenernya Heater itu Di Indonesia Mungkin Gak terlalu Terpakai Karena di Indonesia Kan panas Lebih butuh AC Dibanding heater Tapi disini Dia disediakan Heater Disini ada Tombol off Ada mode Mode itu Untuk pengaturan Aras semburan Terus disini Ada front defogger Ada rear defogger Lengkap banget Nah ini Buat nyala ini Seperti ini Ini buat Blower nya Sebelah kiri Untuk suhunya Sebelah Kanan Low Terus dibawahnya Juga ada Ventilasi Ada tombol AC Sini yang tadi Gue bilang Ini ada Power window Di sebelah sini Di paling Sebelah kiri Dia ada Untuk Power window Sebelah kiri Yang sebelah kanan Auto Yang sebelah kanan Tuh Auto up and down Terus disini juga ada Traction control Juga ada Wah lengkap banget Ada power outlet Disini Ada power outlet Ada USB slot Juga disini Oh Gak sangka ya Dan ini adalah Transmisinya Transmisinya ini Diametik Oh disini adalah Penyimpanan kecil Cukup lah Buat naruh handphone Ini transmisinya Metik Ada shift lock Nya juga disini Terus disini juga Dia belum punya Dia belum punya Tiptronic Sayang Ya belum Pedal shift juga Nggak ada Terus Tuasnya tuh Ngingetin gue Sama R3 Ya Ya gak sih Mirip R3 gak sih Terus disini Nah ini untuk Empat WD nya nih Nih Udah tuas kecil Kelihatan gak Tuas yang ini nih Yang kecil nih Ini untuk Empat WD nya Yang kecil Kayak Ya begitulah Kecil Ini untuk Empat WD nya Kalau misalkan Temen temen mau Off root Off rootan Gitu kan Butuh Yang 4WD Nah bisa disini Terubah Rem Parking brake Park brake Dia masih mekanical Belum elektrik Disini juga ada Ini kosong Ya gak ada apa-apa Ada dua buah cup holder Disini penyimpanan kecil Di Handphone masuk Masih disini Dan ini Dia masih blue drew ya Masih bawaan pabrik banget Keren Laci nya Memang gak terlalu besar Tapi oke lah Buat naruh buku service Dia cukup Terus Sun visor Sisi penumpang Dia sudah ada Vanity mirror Tapi belum ada Lampu baca Disini lampu baca Ya Tapi masih belum LED Masih lampu kuning Biasa Disini juga Sun visor Disini dia sudah Menggunakan vanity mirror Tapi belum ada Lampu bacanya Spion nya Dainate view Jadi gak ada Auto dimming Atau sensing Sensingan Dia gak ada Ini ada pegangannya Sebelah sini Ada airbag nya Disini juga ada Airbag nya Terus Bahan joknya Dia masih full fabric Disini bahan jok Masih full fabric Ya betul Jadi gak ada kulitnya Ada headrest nya Juga disini Oke Cukup enak Ya mobil ini ya Ternyata Wah bener Kayak jaman dulu Cuman kalau dulu kan Katana itu manual Sekarang pakai Matic Ada footrest nya juga Asik banget Asik banget Sekarang kita bakal Lihat si Mesin nya Yuk Nah sekarang kita bakal Lihat di balik Kap mesin nya Ada mesin seperti apa Kita buka dulu Oke Ini adalah ruang mesin Dari Jimny 2021 Single tone Ya single tone Sama 2 tone Sama aja sih Mesin nya ini juga Ini tuh Kita lihat ruang mesin nya dulu ya Ruang mesin nya memang Disini sayang sekali Mobil nya belum dicat ya Si ininya Kap mesin nya belum dicat Bawah nya sini Dalam nya juga belum dicat Terus Nah ini nanti Harusnya nanti kita bisa custom Buat per dam nya Disini bisa custom Beli lagi per dam Biar gak terlalu panas ya Terus disini juga ada Mesin 4 silinder ya Itu 1500 cc 4 silinder Dia tuh menggunakan MPI Kalau gak salah si mesin nya ya Si jenis mesin nya Dan dengan mesin tersebut Mobil ini bisa mengeluarkan Tenaga maksimal tuh Sampai 101 PS Atau HP Dan torsinya tuh Sekitar 130 Nm Jadi torsinya cukup besar ya 130 Nm itu Cukup besar sih Terus disini juga ada ABS gak ketinggalan Mobil ini sudah Dilengkapi dengan Fitur ABS Jadi sangat safety sekali Kalau misalkan kita Berkendara di jalan Terus apalagi Gak ada lagi Dan satu sih sebenarnya Awalnya sih gue expect Mobil ini dikasih cover engine ya Jadi ada cover engine nya gitu Jadi terlihat lebih Lebih rapih Gitu kan si Ruang mesin nya Lebih terlihat keren Tapi disini sayang Sayang sekali Belum dikasih cover engine Tapi Mungkin kita bisa custom Tapi mobil-mobil Offroad kayak gini Jarang sih Jarang dikasih cover engine ya Oke keren 1500 cc Kita tutup lagi sekarang Nah Untuk informasi Mobil ini Sekarang dibanderol Seharga 520 juta Luar biasa Bukan? Ini Mungkin para kolektor Ini seneng banget Sama mobil ini Karena Jarang Ya jarang ada yang punya Apalagi di Bandung tuh Cukup Sedikit ya Gue ngeliat di jalan Jalan tuh sedikit gitu Yang punya mobil kayak gini Makanya harganya Luar biasa Jadi jangan dilihat Wah mahal Bukan masalah mahalnya Kalau mobil kayak gini Ini untuk orang-orang Yang punya kepuasan hati Jadi kalau misalkan Dia seneng dengan mobil ini Berapapun harganya Yang harus dia bayar Itu pasti dibayar Karena mobil ini jarang Ini limited edition Susah banget nyarinya Ya Di dealer pun Kalau misalkan kita beli Itu indiannya lama banget Karena waktu itu juga Temen gue sempet ada yang mau pesen Tapi luar biasa Indiannya lama banget Dan akhirnya dia Putus asa Dan cancel Gitu Makanya gue baru bertemu Sama mobil ini sekarang Dan sekarang harganya 520 juta Jadi kalau misalkan Temen-temen ada yang berminat Dengan mobil ini Si ganteng ini Temen-temen bisa langsung datang Ke Astina Mobil Di Jalan Nawawi Nomor 14B Tepatnya di belakang Pembensin Sudirman Bandung Langsung aja datang kesini Disini temennya enak banget Temen-temen bisa Lihat mobil Sambil menikmati Pemandangan disini Karena jarang banget Showroom yang Bertemakan Garden Oke Jadi mungkin cukup sekian dulu Review kali ini Tentang Suzuki Jimny 4W deh Semoga videonya bermanfaat Yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Supaya kalian bisa dapet Video-video terbaru dari gue Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi